Halo teman-teman, kembali bersama saya Han7, sebuah channel yang selalu memberikan informasi-informasi penting mengenai game Monster Hunter. Dan pada video kali ini kita akan bahas mengenai Todra Weapon di MRIs, dan kali ini yang akan kita bahas adalah Sweet Axe. Jadi sebelum nonton, jangan lupa like dulu dan subscribe jika kalian anggap bagus, dan tinggalkan komen bagaimana mendapat kalian mengenai video ini. Baik, langsung saja ke topik utamanya, saya akan jelaskan secara detail mengenai apa saja tentang Sweet Axe di MRIs ini. Yang pertama adalah Basic Info, yang kedua PL Type, yang ketiga Sweet Skills, yang keempat Basic Move, yang kelima Base Combo, Yang keenam, Skill Rekomendasi, yang ketujuh Weapon Rekomendasi, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah Build Set terbaru saya di MRS Batch versi 2 ini. Basic Info, Sweet Axe memiliki dua mode, Axe dan Sword. Sedangkan pada mode Axe ini lebih lambat dan juga tidak memasukkan pial, tapi damagenya lebih besar. Sedangkan pada mode Sword, hitnya lebih cepat dan isi pial, tapi damagenya lebih kecil dari mode Axe. Dan di mode Axe ini, jalannya Hunter lebih cepat daripada jalannya Hunter di mode Sword. Switch Axe berauto mengisi pada saat mode Axe idle, tapi Switch Axe bar ini akan berkurang pada saat kita melakukan attack dalam mode Sword. dan akan auto ke mode Axe ketika Switch Axe bar habis. Syarat untuk reload piala adalah minimal 40%, atau bisa kita lihat ada tanda batasnya di Weapon Info atas. Switch bar sudah terisi dengan menekan tombol ZR. Tombol ZR ini juga berfungsi sebagai Switch Mode antara Axe dan Sword pada saat Switch bar di atas 40%. Kalau di bawah 40%, maka akan auto reload. Piala akan turun secara otomatis apabila kita tidak melakukan hit sama sekali. Switch Mode atau transisi dari mode Axe ke mode Sword atau sebaliknya, ini kita sebut dengan Morph. kemudian setelah up Swing Attack kita bisa melakukan Infinite High and Slice dengan menekan tombol A terus-menerus. Tapi Move ini menguras stamina. Tekan X plus A dalam mode Sword, kemudian Spam Axe ini kita sebut dengan Elemental Discharge Attack. Move ini menghabiskan banyak Switch bar dan akan auto switch ke mode Axe, tapi juga bisa buat isi banyak pial. Dan kalau pial sudah penuh, kita akan masuk ke dalam mode M State. Tandanya ada aura biru muda menyala mengelilingi Weapon Icon Info. Dan jika sudah masuk dalam mode M State, kita akan mendapatkan Extra Hit berupa Pial Damage di dua mode sekaligus. kemudian dalam mode Sword ini kita mendapatkan skill Natural Mind Ice. Yang kedua adalah Pial Type. Tiap satu Weapon pasti mempunyai hanya satu Pial. kecuali untuk Rampage Weapon yang bisa ganti-ganti tipe Pial. Pial ini hanya aktif ketika di mode Sword atau M State, dan juga ketika menggunakan Six Bin Move Invincible Gambit di mode M State. dan untuk Pial di SA ini ada enam tipe ya, yaitu Power Pial, Dragon Pial, Elemental Pial, Poison Pial, Paralysis Pial, dan X House Pial. Mari kita bahas satu per satu. Sebelumnya saya infokan dulu untuk waktu pengisian Pial yang ada tiga tingkatan, yaitu Small, Medium, dan Large. Urutannya Small lebih lama, Large lebih cepat. Power Pial, meningkatkan Raw Damage tapi butuh waktu pengisian Pialnya Small. Untuk Dragon Pial, meningkatkan Dragon Element waktu pengisian Pialnya Large. Elemental Pial, meningkatkan Elemental Damage waktu pengisian Pialnya Medium. Poison Pial, memberikan efek Poison ke Weapon kita waktu pengisian Pialnya Large. Paralysis Pial, memberikan efek Paralysis ke Weapon kita waktu pengisian Pialnya Medium. Dan untuk X House Pial, seperti biasa, mengurangi stamina monster setiap kali nge-hit. Waktu pengisian Pialnya Medium. Dari 6 tipe ini, manakah yang terbaik dan paling cocok buat kalian? Kalau menurut saya pribadi sih, Power Pial yang paling cocok untuk di semua kondisi. Tapi tipe yang lain juga bagus, tergantung build set kalian maunya seperti apa, atau fokusnya di mana. Yang ketiga adalah Switch Skills. Switch Skills yang pertama adalah Forward Slash. Ini adalah Basic Move ya. Tekan X Plus Maju di Mode Axe akan melakukan kontras ke depan. Bisa di Switch dengan Forward Overhead Slash. Di Mode Axe melakukan Slash Vertikal ke arah depan dengan jarak yang cukup jauh. Dan yang pasti animasinya juga jadi lebih panjang walau Damagenya lebih besar dari Forward Slash. Switch Skills yang kedua adalah Finishing Discharge. Tekan X setelah Elemental Discharge. X Plus A di Mode Swat. Tekan X terus menerus untuk Multiple Heat dan diakhir dengan Elemental Finisher Discharge. Ketika Mode Full Amp State, tekan X Plus A, maka akan melakukan yang nama ZSD atau Zero Sum Discharge. Dan tekan X terus menerus akan diakhir dengan ZSD Finisher. Bisa di Switch dengan Compressed Finishing Discharge. Bisa di Switch dengan Compressed Finishing Discharge. Tekan X setelah Elemental Discharge, X Plus A, akan melakukan hit dengan memutar dan ledakan Elemental. Khusus di Switch Skills ini, Amp State tidak ada pengaruhnya ya. Jadi kita tidak bisa melakukan yang nama ZSD. Switch Skill yang ketiga, Invincible Gambit dengan ZL plus X. Forward Spinning Attack. Dan di move ini kita mendapatkan Immune Flinch dan Knockback, tetapi tetap menerima sejumlah damage. dan bisa dilanjutkan dengan Attack Susulan. Dan akan ke Mode Axe secara otomatis. Bisa di Switch dengan Soaring Wyvern Blade. Tekan ZL plus A. Area Attack. Dilanjutkan dengan Advancing Slash. Tekan X pada saat di udara. Dan ketika sukses Advancing Slash, maka akan memberikan ledakan Pial. Dan juga isi Amp Gates atau Pial. Yang keempat adalah Basic Move. Berikut ini kita langsung lihat Basic utamanya Switch Axe. Axe Control. Tekan X untuk Overhead Slash. Tekan A, Wide Swing. Bisa dilakukan secara Rapid, tapi menguras Stamina. X plus A, Rising Slash. Arah Maju plus X, Forward Slash. ZR, Move atau Reload. Tekan A berulang-ulang. Kemudian X, Heavy Slam. Move ini menimbulkan tanda segitiga warna oranye di sebelah Switch Meter. Tanda ini artinya adalah ketika Attack di Sword Mode. Bisa mengisi Amp State yang lebih cepat dari biasanya. Dan tanpa perlu Hit Monster untuk mengaktifkan tanda ini. Setelah Heavy Slam. Tekan A, Fate Slash. Tekan A berulang-ulang. Kemudian ZR, Sweeping Slash. Kemudian ZR lagi. Untuk Morph to Shot. Berikutnya adalah Sword Control. Tekan X, Upper Height Slash. Tekan A, Double Slash. X plus A, Elemental Discharge. Ketika Sweet Gauge kita sudah terisi. Dan kita juga bisa melakukan GHD, yaitu Zero Sum Discharge. dengan Kombo ini ketika Sweet Gauge sudah terisi penuh. Jika habis, Tekan ZR untuk Reload. ZR, Morph. Tekan A dua kali, Heavenward Flurry. Setelah Attack, Analog Kiri plus B, Sidestep. Dan satu hal lagi, dalam keadaan ini, kita mendapatkan PLD. Damage Start Attack dalam mode Axe. Saat Weapon Sheet, Tekan ZR plus Axe. Kemudian Axe, Jumping Slash, Auto Axe mode. Kemudian pada saat Weapon Sheet, Tekan ZR plus Axe. Kemudian ZR, Jumping Slash, Auto, Masuk ke Support Mode. Kemudian Shift Bean Move yang tidak bisa di Switch Skill. Yaitu Switch Charger dengan ZL plus A. Yaitu, Move-nya bisa Regenerate Switch Bar dan tidak menurunkan Switch Bar dengan ada padat selan waktunya. Tandanya Switch Bar berubah warna dari Orange ke Biru. Rekomen Move ini digunakan setelah kita melakukan Elemental Discharge agar Switch Bar bisa kembali terisi lagi. Yang lima, Base Combo atau rekomendasi kombo dari saya. Yang pertama adalah Heavy Slam. Dalam mode Axe, Tekan A terus-menerus. Akan melakukan Wild Swing. Kemudian Tekan X. Yaitu Heavy Slam. Kombo ini berfungsi untuk menyalakan panas segitiga Orange yang mana nantinya bisa bantu isi Bial kita lebih cepat dari biasanya. Kombo yang kedua, kita sebut dengan Bial Kombo. Di mode Sword, Tekan X, Overhead Slash. Kemudian Tekan A, Double Slash. Lakukan berulang-ulang untuk pengisian Bial lebih cepat. Yang ketiga, kita sebut dengan Morph Combo. Syaratnya Switch Bar harus ada isinya di atas 40%. Dalam mode Sword, Tekan A, Double Slash. Kemudian ZR, Move to Axe. Kemudian ZR, Move to Sword. Lakukan lagi secara berulang. Kombo yang keempat, Auto Switch Bar. Dalam mode Sword, Tekan X plus A, Elemental Discharge. Kemudian Tekan X, Finisher. Kemudian Tekan ZL plus A, Switch Charger. Untuk mengembalikan Switch Bar yang hilang setelah kita melakukan Elemental Discharge. Kemudian yang kelima, di mode Sword, Tekan X, Kemudian A, Kemudian X plus A, Tahan Arah Belakang plus X. Switch Skill, Finishing Discharge. Ini adalah meng-cancel Finishing Elemental Discharge yang kombonya panjang. Kemudian kombo yang ke-6 adalah kita sebut dengan ZSD plus Soaring. Di mode Sword, dan di Amp State Mode, Tekan X plus A, Kemudian Spam X. Setelah Finisher, Tekan ZL plus X. Di kombo dengan Soaring Welford Blade. Kemudian yang ke-6 adalah skill rekomendasi. Bisakanlah di layar ini skill-skill 4 saja yang penting di Weapon Switch Axe ini. Rapid Mob, Critical Eye, Burnic Exploit, Critical Boost, Agitator, Speed Sharpening, Razor Sharp, Handicraft, Power Prolonger, Attack Boost, Blind Spree untuk kita main party ya. Kemudian Stamina Active, dan Main Ice. Kemudian ada beberapa skill opsional yang bisa mendukung build di Weapon ini. Ternyata Weapon dan Playstyle kita juga ya. Effect Window, Effect Extender mungkin, Stun Resistance, Lighten Power, Path Breaker, Master Touch, dan Blood Jenner. Untuk Weapon kita yang punya Stupness Hijau. Itu adalah Weapon Recomendasi. Beberapa rekomendasi software saya adalah tiernya dari Nargaguga, Almudron, Baryot, Pinkrex, Diablos, Rajang, dan Magdamalo. Kemudian yang ke delapan adalah build set saya di patch MRS versi 2 ini. Tapi nanti bisa kalian lihat di akhir video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tschaua Dr.aw好了 comprar Brain prepare tu. GANTALLYA tv döono Pernya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton